Hai guys, welcome back to channel OpenID Kali ini aku mau review color prosie lagi ya Dan ini color prosie nya merek Dark Flash Gak ada tulisannya disini, cuman ada logonya aja Terus ini adalah barang original dari triple A Tapi ini masang stikernya kebalik ya Nah, tipenya ini Dark Air ya guys Terus Nah, disini ada tulisan spesifikasinya Ini ada ukuran coolernya Tinggi 155 ml Lebar 128 ml Tebelnya 75 ml Dan yang disebelah kanan ini Nanti aku baca sendirilah Sekarang kita buka dulu aja Seperti biasa guys Yang pertama ini kita dapet kertas manual Coba kita lihat isinya Nah, disini ada list part atau kelengkapan yang kita dapetin Terus, yang di kanan ini ada cara pasang untuk soket Intel Dan yang di belakang ini cara pasang untuk soket AMD Oke lah, nanti aku pelajari Kemudian ini Barangnya nih guys Kita lihat Nanti dululah kita lihat yang di dalam boxnya dulu aja ya Nah, kita dapet dus kecil polos putih ini Isinya pasti kelengkapannya Oke, yang pertama ini adalah Oh, ini bracket buat AMD Sudah ada bautnya Terus Nah, kalau ini bracket plastik buat yang dipasang di belakang mobu Ini ada beberapa lubang-lubang yang bisa dipakai untuk berbagai macam soket Biasanya ada tulisannya sih Oh, ini guys Ada tulisannya kecil-kecil nih Nah, kalau ini bracket untuk yang Intel ya guys Sudah kepasang juga nih bautnya Dan terakhir kita dapet plastik klip yang isinya Ini plastik hitam buat yang soket Intel Ada tulisannya Terus ini ada baut-bautnya Dan ini kita juga dapet thermal paste kecil model suntik Kelengkapan udah semua Aku taruh sini dulu Sekarang kita lihat coolernya guys Nah, ini nih Di bagian bawah ini ada 4 koper hebat warna emas yang daerah kontak sama prosi Ini aku lepas dulu Nah, gini ya guys Cukup halus Walaupun bukan mirror finishing ya ini Dan antar headpup ini ada spasi jaraknya Masuk ke head sink juga nggak sejajar Tapi ini nggak nembus kelihatan sampai di atas ya guys Karena di atas ini ada covernya Lebih kelihatan rapi ya Kan biasanya headpup yang dari bawah ini nonjol gitu Tapi ini ketutup cover Terus Yang di atasnya ini bahannya cuma dari plastik ya Dan ini ada logo dark flash Amas strip-strip di pinggir kiri kanan yang bisa nyala Lanjut Lanjut untuk fannya ini dia Warna bednya putih agak transparan Frame hitam dan ada karet damper di ujung-ujungnya Terus ini pasangnya pakai model pengait seperti biasa Jadi gampang dilepas ya fannya Tinggal digeser keluar gitu aja nih pengaitnya Ini fan pakai 4 pin PWM ya Jadi lebih oke buat ngatur-ngatur speednya Terus ini ada satu lagi kabel kecil 2 pin Ini kabel dari fan buat nyalain RGB yang ada di cover atasnya ini ya Jadi ini cooler pro sih bukan tipe ARGB ya Gak bisa sinkron dengan mobbo atau yang lainnya Nyala RGB-nya jalan sendiri Bisa ganti-ganti sendiri gitulah Malah cocok sih buat mobbo lawas Atau low-end yang gak support ARGB Nanti aku mau pasang dan bandingin performa cooler ini Amal cooler bawaan AMD Athlon 3000G Di socket AMD ini ya guys tentunya Dan ini perbandingan fisik keduanya Kalian bisa lihat sendiri ya Oke sekarang kita pasang yuk dark air rainbow ini Pertama kita pasang bracketnya ini dulu guys Yang buat AMD ya ini Kita pasang di sisi bawah coolernya Dan posisinya seperti ini Bracket di sisi atas Dan tinggal dipasin sama lubangnya Terus kita baut Nah ini pasti udah kenceng semua ya Keempat bautnya Terus aku ambil mobbo-nya dulu Nah ini kalau untuk AMD Kita kudu nyopot bracket plastik bawaan Yang nampel di motherboard ini guys Atas bawah ini ya Kita kudu copot dua-duanya Dan untuk bracket besi yang di belakang mobbo ini Nanti tetap kepasang ya Gak usah dicopot Tapi kalau mobbo intel Kita harus pakai bracket plastik hitam bawaan cooler ini ya Kalau AMD sih gak usah Sekarang aku copot dulu baut-bautnya Oke udah lepas semua Sekarang balik dulu Dan aku coba pasin dulu ya Coolernya ini Nah baut-bautnya ini Harus pas sama lubang yang ada di mobbo Tapi baut yang depan Gak bakal bisa dikencengin ya Ini guys Karena fan-nya ini menghalangi Jadi kita harus copot dulu fan-nya Bentar ya Nah ini ada kabel LED Yang buat cover atasnya nyangkut ya Tapi biarlah gak usah dicopot Sekarang baru bisa kita pasang nih coolernya Dipasin dulu Eh duplikasi termapes Cut 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 Oke udah rata Sekarang baru pasang coolernya nih Pastiin baut-baut pas sama lubangnya ya guys Baru dikencengin pake obeng Kalau udah kenceng semua Kita pasang lagi fan-nya guys Terakhir jangan lupa colokin kabernya ke CPU fan di mobbo Biar fan bisa muter dan nyala RGB-nya ya Oke udah terpasang Keren ya ini Jarak clearance dengan RAM cukup mepet ya guys Tapi masih bisa Asal hatching RAM-nya gak tebel-tebel amat Fan-nya ini juga bisa digeser ke atas kalau perlu Atau dipindah posisi ke belakang Andai mobbo kalian punya cover hatching PWM yang gede pun Mestinya gak ada masalah ya Karena space jaraknya sama cooler ini cukup jauh dan tinggi juga Sekarang kita coba pasang power supply dan nyalain cooler ini ya guys Nah ini udah terpasang Aku hidupin Oke nyalanya gini ya guys Gak terang-terang banget Tapi justru bagus lah Karena aku gak suka kalau terlalu silau Seperti yang udah dibahas tadi Ini RGB-nya otomatis ya Gak bisa diatur atau diganti-ganti efeknya Sama seperti RAM yang dibawahnya itu Gak bisa sinkron Tapi menurutku malah cocok buat yang mempunyai Gak ada fitur ARGB seperti Aura Sync atau Mystic Light Transisi RGB-nya ini pun menurutku udah bagus Slow dan halus gitu ya Gak kayak RGB murahan Yang pergantian RGB-nya kasar macam odong-odong di pasar malam Yang perlu jadi perhatian mungkin adalah ukuran casing kalian Jangan ampe mentok sama cover samping atau fan casing yang ada di atas ya Karena cooler ini cukup tinggi Oke langsung aja ini aku tes dan bandingin performa coolernya Software untuk baca suhunya aku pakai E2 HWinfo dan Cortem Dan untuk benchmark prosinya Aku pakai Wprime 32 Cinebench R20 Dan Unigine Heaven buat mewakili game Bisa kalian lihat perbedaan suhunya saat aku tes di Wprime ini Sekitar 9 derajat celcius ya guys Kemudian untuk di Cinebench ini bedanya cuma sekitar 6 derajat Dan terakhir untuk Unigine Heaven bedanya agak random Plus aku gak tau kenapa screen record pas pakai cooler standard AMD ini patah-patah banget Tapi keliatan ada beda sekitar 5-10 derajat Oke jadi gitu aja ya guys Pengatasan cooler prosi Dark Air Rainbow ini Menurutku sih performanya agak bagus-bagus banget ya di range harganya Tapi bentuknya keren dan RGB-nya juga bagus Oh iya jangan lupa like dan subscribe ya See you Jangan lupa like dan subscribe ya Jangan lupa like dan subscribe ya Jangan lupa like dan subscribe ya